Penyidik agar bertanggung jawab, kemudian saksi Rifai Zal Samuel bertanya, izin bang, kami boleh meminta dekoder CCTV. Saksi Arif Rahman Arifin kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV. Tapi kemudian saksi Cuk Puteranto menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Cuk Puteranto. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB ketika saksi Cuk Puteranto sedang berada di dalam ruangan di Propam. Saksi Cuk Puteranto dipanggil oleh Ternakwa Ferdi Sambo dan bertanya CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Puteranto, CCTV mana general? Kemudian Ternakwa Ferdi Sambo menjawab CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Puteranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian Ternakwa Ferdi Sambo mengatakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Puteranto, siap. Selanjutnya Ternakwa Ferdi Sambo meminta saksi Cuk Puteranto dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya. Kemudian Ternakwa Ferdi Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah, lakukan, jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Puteranto, siap general. Kemudian saksi Cuk Puteranto meninggalkan ruang kerja Ternakwa Ferdi Sambo dan menghubungi saksi Rifai Zal Sambo untuk mengambil di VR CCTV yang pada saat itu saksi Rifai Zal Sambo menanyakan, kok diambil bang, kan sudah diserahkan. Namun dijawab oleh saksi Cuk Puteranto, perintah Bapak. Selanjutnya saksi Cuk Puteranto menuju ke Pores Jakarta Selatan.